Here we go Aduh, siang-siang Wah, menikmatiin pagi yang cerah Siang maksudnya Aduh, pengen main coce Tapi takutnya eksponya Gak bisa nembak lagi Apa nih? Pesawat Atau Dia kayak panah archer Wih X-Bow, iya Dia kayak X-Bow cuy Ada Ada dispensernya Apa ya ini ya? Keren banget Ada levernya Pencet coba deh Apa yang terjadi? Ada panah jatuh-jatuhan Oh, dari ini Oh iya ini X-Bow ini Bisa bertubi-tubi kayak gini Hmm, mati-mati-mati Soalnya nanti ngeboros banget cuy Kalau panah nyapis Aku yang bisa lain Oke Tengin tau tutorialnya Bagaimana cara buatnya ya? Aduh Buat lah Tanya Demon Clown Pergi kembali Demon Clown Yap, oke teman-teman Kembali lagi di channel Demon Clown Dan Untuk video kali ini Gue bakal ngasih tau kalian Bagaimana cara membuat X-Bow bisa nembak Tanpa mod Atau add-ons Atau tekstur pack By the way ini gue pake tekstur pack Default ya Belum punya fatful cuy Belum-belum not Gue pengen buat tekstur sendiri ntar So ya Sebelum Batuk cuy Oke jadi sebelum Gue mulai tutorialnya Gue minta like goal kali ini Itu 30 Soalnya video kemarin survival itu Like-nya udah banyak Gue liatin di video gue Like-nya udah banyak Jadi gue minta di video ini Like-nya 30 Ya kalo gak 30 Berarti kalian belum hebat Dan juga belum Jadi subscriber gue Dan kalian yang belum subscribe Subscribe sekarang Gue lagi butuh subscriber cuy Kalo like goalnya tercapai Yaitu 30 Berarti kalian memang Bener-bener setia sama gue Dan kalian bener-bener Mantep dah Pokoknya Oke Jadi langsung aja kita buat X-Bow bisa tembak Tanpa mods Add-ons Dan tekstur pack So ya let's go temen-temen Oke temen-temen Jadi gue akan bangun disini Deket X-Bow-nya Dan bahan-bahan yang kalian butuhkan itu Sangat simple Eh gak nih Gak-gak Gak bakalan simple Karena butuh redstone Kalo di survival ini Susah nyarinya Oke dan ini Bener-bener gue dari Pikiran otak gue sendiri Buat Buat bangunan ini Jadi tanpa Ikutin orang lain Tanpa ngikutin youtuber luar Soalnya gue liat Belum ada sih Dan gue bener-bener kreasiin sendiri Oke Jadi Ke bahan-bahannya itu Ada wool Woolnya wajib Tiga warna ini Itu yang wajib Jadi woolnya itu Black wool Pedang ini cuman buat Jaga-jaga doang Sama grass block Cuman buat jaga-jaga doang Yang kalian butuhkan itu Black wool Wool warna putih Dan grey wool Jadi woolnya ada tiga macam Warnanya black Hitam White Yang biasa putih Dan grey Buah-bu Dan kalian juga butuh dispenser Lever dan Redstone torch Sama repeater Dan redstone Oke jadi pertama-tama Kalian buat Empat kali empat Lupa gue Iya empat kali empat Oke Jadi pertama Kalian taruh Black wool disini Abis itu Kalian hitung Disini Satu Dua Tiga Eh Tuh Tuh Dua Tiga Berarti kalian taruh disini Kalian hitung lagi Tiga blok Tuh Dua Tiga Kalian taruh disini Abis itu Kalian taruh lagi disini Empat kali empat Bener Dan hujan Yalah Oke Jannya udah gue bunuh Dan Hujannya dibunuh Dan Kalian juga butuh Gray wool Kalian taruh disisi-sisi Sini Sini Oke Sesudah jadi kayak gini Kalian tinggal buat Kayak begini Kalian ikutin aja Tutorial gue Nah kayak gini Abis itu kalian tinggal Kasih gray wool Tingginya terserah lo Mau dimana tingginya Gue bakalan pake Tinggi yang segini aja deh Yang segini Biar gak tinggi-tinggi banget Dan Sebenernya ini Gue bikin gede Ini gue gak bakalan Bikin gede Gue bikinnya cuman Kecil aja Soalnya ini gue modif Gue tutup-tutupin Redstone di dalemnya Biar gak keliatan aja Jadinya gue Gedein Jadi kayak gede gitu Dan kalian Butuh gray wool lagi Kalian taruh disini Bagian belakangnya Panjangnya terserah Dan bagian depannya Juga terserah Gue bakalan pake Segini panjangnya Bagian belakang Segini Dan Bagian depannya Kalian terserah juga Oke untuk bagian depan Gue akan bagi Ini segini Panjangnya Dan bagian belakang Segini Kurang mungkin ya Kurang Habis itu kalian tempelin Lever Lalu disini nih Dimana ya Disini Kalian tambahin Kayak gini nih Eh jangan disini deh Dimana Disini Kalian Jangan disini deh Terserah kalian aja Namanya dimana Nih kayak ceritanya Exbow gitu kan Exbow kan ada Kayak ada sayapnya gitu Sayap Sayap aja Oke Gue pastiin dulu Tempatnya ya Oke Tempatnya udah gue Iniin disitu Dan sebelahnya juga kayak Sama yang kayak disitu Dan panjangnya Kalian harus hitung Panjangnya terserah kalian Disini gue pake Delapan aja Tuh Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Delapan Tuh Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke Eh Oke Kalo udah jadi kayak begini Ini kalian tinggal Ini kan udah dikasih lever Belakangnya Kalian tinggal Taruh aja disini Dua blok Dua blok Satu Satu Dua Tiga atau dua Terserah kalian Disini gue bakalan pake Dua blok Itu kalian taruh dispenser Salah-salah Gue akan pake begini aja deh Pake begini aja Gue akan naikin satu doang Oke Sesudah ini Kalian pasang redstone disini Disini Sampai menuju kemana Sampai menuju kesini Abis itu kalian Taruh grey wool Abis itu kalian kasih Redstone torch Sebelah sini juga Sebelah sini juga Terus kalian kasih redstone Sampai ke lever Oh iya disini tambahin juga ya Tambahin wool Terus kalian kasih redstone Nah dia bakalan kedap kedip Dan disini nih Kalau redstone nya udah mulai-mulai gelap Gue tambahin repeater Oke Disini juga Gue tambahin repeater aja Oke Abis itu Kalau misalnya Bentar gue ganti pedang Kalau misalnya lever nya kita pencet Dia bakalan mati Ya dia bakalan Fungsinya dia bakalan mati Gak berfungsi Kalau kita nyalain Dia bakalan nyala Abis itu kita tinggal Ambil Sudah sih jadi sebenernya Serius jadi Ya oh iya belum Terus itu kalian tinggal ambil wool Kalian taruh disini Misalnya kalian mau kayak gini Ya walaupun jelek Tapi berharga lah ya Mohon maaf juga Kalau jelek soalnya Gue Ya kalian tinggal modif aja lah Modif sesuka hati kalian Jadi bagus gitu Jadi kayak Xbow beneran Terus itu disini Gue bakalan naikin begini Ceritanya ini benang coy Ya Xbow nya kan ada benangnya tuh Terus Kalian taruh ini 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 hapus Terus itu jadi begini Gak jadi Ini Xbow gue Terus itu sebelah sini juga Ini Xbow gue gak Gak beraturan anjir Xbow gue begini coy Oke Ntar gue rapin sedikit dulu ya Oke Ini udah rapi Kayak begini Xbow gue Kira-kira Mohon maaf kalau jelek Tutorial Eh kalau jelek Xbow gue yang gue bikin Soalnya kalian tinggal Modif aja sih Sesuka hati kalian Kayak gimana Sebenernya Xbow gue yang ini Gue modif Jadi kayak gini sih sebenernya Seriusan Itu cuma karena gue modif Jadinya bagus Dan kalian tinggal ambil Beberapa row Disini gue bakalan Ngambil 9 Atau 1 stack Juga cukup Gue bakalan ngambil 3 stack Karena gue suka Angka 7 Jadi gue bakalan ngambil 3 Gue taruh tiga-tiganya Nah Sebelum record ini Gue juga udah nyoba Snowball bisa Apa ini Youtube coy Mastercraft Siap Dia nge-upload Terus Kalau kita pencet Levernya Dia bakalan nyala Tuh Ini Snowball bisa Firechain bisa Apalagi ya Pokoknya yang bisa ditembak-tembak gitu bisa Nembak cewe bisa Oh enggak enggak cuy Kalau nembak cewe gak bisa cuy Oke jadi gini expo buatan gue Kalian tinggal modif aja jadi bagus Kayak punya gue disitu tuh Jadi keren Kayak tembakan gitu Kayak shotgunnya Kayak eh bukan shotgun Kayak shotgun yang ada di PB itu cuy Oke Mungkin cukup sekian aja ya di Episode tutorial MCP Genomods kita kali ini Oke sip temen-temen mungkin cukup sekian Anjir episode kita kali ini Dan jangan lupa Berapa like goal kali ini Yaitu 30 Pinter oke Like goalnya adalah 30 Buat kalian yang baik Kalian silahkan like Biar nyampe 30 like Dan gue bakalan Berterima kasih banget buat kalian Kalau udah 30 like Oke dan jangan lupa juga untuk subscribe Buat yang belum subscribe Karena bentar lagi kita udah mau seribu subscriber Dan ya temen-temen Jangan lupa juga untuk komen Karena komen gue itu Kadang-kadang dikit cuy Oke kalian juga boleh Request mau buat apa lagi Mau buat tutorial tanpa mod Apa lagi Misalnya kalian request buat Cannon bisa nembak Itu udah cuy Cannon mah gampang ya Pakai TNT itu udah banyak di Youtube Misalnya kalian mau buat apa Kayak video gue kemarin itu ada yang buat Tank bisa nembak Kalian bisa request mau buat apa Misalnya mau buat bis bisa jalan Tanpa mod Gue akan buat Oke Ya temen-temen Sampai jumpa See ya Jangan lupa juga untuk follow instagram gue Kalau ingin udah ada tips Deskripsi box sebelum Apaan Jadi Ya Sampai jumpa See ya Bye 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 Terima kasih telah menonton!